Intro Halo, Assalamualaikum Wr Wb Pada video kali ini kita akan membahas tentang Diet menurunkan kuat badan itu bisa menyebabkan bantum peduk Nah, jadi diet yang bagaimana sih yang berdampak seperti itu Atau teman-teman sudah tahu diet yang bagaimana yang memiliki dampak jelek seperti itu? Silahkan tulis di komentar Tidak heran banyak yang ingin menurunkan berat badan dengan cara yang mudah Dengan cara yang cepat Rela melakukan apapun demi mencapai berat badan ideal Mencapai berat badan impiannya Mencapai bentuk tubuh impiannya Kemudian rela tidak makan makanan tertentu Sampai bahkan ada yang melakukan diet ekstrim Memang bisa menurunkan berat badan Tetapi cara itu mungkin dianggap teman-teman merupakan cara yang mudah Cara yang tercepat Nah, teman-teman harus tahu dulu Kalau teman-teman melakukan seperti itu dengan cara yang tidak sehat Seperti itu, itu bukanlah pilihan utama Bahkan dengan cara seperti itu bisa menyebabkan timbulnya batu empedu Jadi, dalam melakukan diet Teman-teman harus hati-hati Harus hati-hati sekali dalam melakukan pola diet Kita bahas dulu batu empedu itu apa? Batu empedu itu adalah Gumpalan material kristal Ataupun kristal yang terdapat di kantung empedu Kantung empedu itu berada di bawah organ hati Nah, ini berfungsi untuk mencerna lemak dengan cara menyimpan Maupun mengeluarkan empedu ke usur kecil Empedu juga dapat membantu menghilangkan kolesterol di dalam tubuh Batu empedu ini bisa terbentuk dari senyawa-senyawa Tetapi yang paling sering itu terbentuk dari kolesterol Nah, ada beberapa keadaan yang menyebabkan terbentuknya batu empedu Di antaranya Yang pertama, hati terlalu banyak mengeluarkan kolesterol Dan empedu tidak menyediakan cukup garam empedu Untuk melarutkan kolesterol Sehingga empedu menjadi jenuh Yang kedua, terjadi ketidakseimbangan Antara protein dan zat lain di dalam empedu Sehingga menyebabkan kolesterol mulai mengkristal Yang ketiga, kantung empedu tidak cukup melakukan kontraksi Untuk mengkosongkan empedu secara teratur Batu empedu ini paling sering terjadi pada wanita Dan orang dewasa, apalagi usianya di atas 40 tahun Nah, mengapa wanita sering terjadi batu empedu Ataupun terkena batu empedu Ini dipengaruhi oleh hormon wanita Yang hormon estrogen Nah, ini mempengaruhi terhadap kontraksi dari empedu Dan juga produksi kolesterol di dalam empedu Diet menurunkan berat badan bisa menyebabkan batu empedu Nah, kok bisa dok? Kan diet kan menurunkan berat badan tujuannya mau sehat Kok malah bisa jadi batu empedu ini gimana? Menurunkan berat badan memang dianjurkan Kalau seandainya teman-teman berat badannya berlebih Ataupun obesitas Karena dengan menurunkan berat badan menjadi normal Ataupun berat badan ideal Ini bisa menurunkan resiko Ataupun menjaga berbagai penyakit Mulai dari diabetes Tekanan darah tinggi Sakit jantung Setruh Bahkan dapat mencegah Timbulnya batu empedu Kembali lagi ya Obesitas atau penyakit badan berlebih Itu juga faktor terbentuknya batu empedu Ataupun terkena batu empedu Nah, ini karena orang obesitas Produksi kolesterolnya kan tinggi Kemudian, kalau lama-lama tubuh juga tidak akan mampu Untuk mencerna semua kolesterol itu Dan batu empedu akan mulai terbentuk Nah, orang obesitas juga bisa terkena batu empedu Kemudian, teman-teman juga harus hati-hati Dalam menurunkan berat badan Memang orang obesitas kan dianjurkan untuk menurunkan berat badan Tetapi, kalau caranya itu cara yang salah maupun tidak sehat Ini malah bisa menimbulkan penyakit-penyakit tertentu Kemudian, kalau dietnya juga tidak sehat Malah bisa menyebabkan timbulnya batu empedu Orang yang mengalami penurunan berat badan itu Lebih 1,5 kg per minggu Ini cenderung akan terkena batu empedu Yang meningkatkan resiko terkena batu empedu Dibandingkan orang yang tidak menurunkan berat badan sebanyak itu Dalam waktu 1 minggu Kok bisa seperti itu dok? Gini ya, pada saat orang diet Ini akan terjadi tidak kesimbangan antara Garam empedu dan kolesterol Produksi kolesterol Nah, pada orang yang diet ketat Ini jumlah produksi kolesterolnya itu akan meningkat Sedangkan garam empedunya menurun Nah, jadi tidak ada kesimbangan ya Jadi, adanya produksi yang meningkat Kolesterolnya sedangkan garam empedunya Produksinya menurun Kemudian juga Tubuh yang memecah lemak selama diet ketat Itu menyebabkan hati memproduksi kolesterol dalam jumlah banyak Sehingga empedu lama-lama menjadi jenuh Kemudian, kalau teman-teman melewatkan waktu makan Ini juga bisa menyebabkan kontraksi empedu itu menurun Nah, jadi Kalau kontraksi menurun Pengeluaran empedu Untuk pengosongan kantong empedu Juga ikut menurun Nah, ini bisa menyebabkan Terbentuknya batu empedu lama-lama Nah, jadi teman-teman harus hati-hati Kalau seandainya diet ketat Diet rendah kalori ya Pokoknya diet ekstrim Yang turunnya cepat Nah, karena juga batu empedu ini Kalau terbentuk Dia tidak menimbulkan gejala Nah, nanti tiba-tiba sudah besar ya Baru dilakukan operasi pengangkatan batu empedu ya Nah, ini harus diwakpadai benar-benar Lalu, bagaimana dok Menurutkan berat badan yang aman Agar tidak terkena batu empedu Nah, jadi teman-teman Jangan melakukan diet ketat Diet ekstrim Ya, pelan-pelan saja Jadikan rutinita Jadikan kebiasaan baru Kebiasaan yang sehat ya Lakukan penurunan berat badan Itu di bawah 1,5 kilo per minggu Agar menurun resiko terkena batu empedu Nah, jadi teman-teman Belajar hitung kalori harian Misalkan kalorinya 2000 Kebutuhan kalori hariannya Ya, kurangnya 500 saja Jadi, 1.500 Minuskan 500 Jangan banyak-banyak ya Nah, jika lo rutin mengurangi kalori seperti ini ya Akan terjadi penurunan berat badan Dengan cara yang sehat Kemudian, teman-teman juga harus merubah pola hidup sehat Jangan hanya membatasi asupan makan Batasi asupan makan, iya Olahraga teratur, iya Rubah pola hidup sehat ya Kemudian, kurangi makan gula Kemudian, kurangi makan cepat saji Stop lah, stop makan cepat saji Kemudian, perbanyak makan protein Makan vitamin mineral dari buah-buahan Dari sayur-sayuran Yang intinya merubah pola makannya jadi sehat Kemudian, untuk berhenti untuk mengonsumsi Makanan-makanan yang mengandung lemak jahat Seperti goreng-gorengan terbanyak Makan yang mengandung lemak baik Ganti, misalkan Daitun, buah alpukat Pokoknya, ganti dari lemak jahat ke lemak baik Kemudian, perbanyak makan serat Itu yang utama Supaya sistem percanaan juga baik Saya ingatkan lagi Selain menjaga pola makan tadi Lakukan olahraga secara teratur 3 kali seminggu, 4 kali seminggu Dalam waktu olahraganya minimal 30 menit Dalam setiap sesi Nah, ini akan lebih sehat, akan lebih bagus Karena dengan melakukan ini Yang diharapkan akan terjadi keseimbangan Antara energi yang masuk dan energi yang keluar Jadi, tidak berlebih Kalau tidak berlebih, tidak ada penumpukan Sudah paham ya teman-teman di rumah Tentang diet yang bagaimana yang bisa meningkatkan risiko terkena batu pedu Kemudian, diet yang bagaimana juga yang lebih sehat Misalkan ada pertanyaan seperti ini Dok, menurunkan berat badan terkena batu pedu Saya tidak usah diet saja lah Salah ya Diet yang tidak sehat lah yang bisa meningkatkan risiko terkena batu pedu Kalau teman-teman tidak diet Mempertahankan berat badan yang obesitas Berat badan berlebih Ini juga bisa meningkatkan risiko terkena batu pedu Karena batu pedu juga paling sering terkena orang-orang yang gemuk ya Apalagi wanita Nah, jadi harus hati-hati Intinya, diet memang harus dilakukan Tetapi dengan cara yang sehat Kalau teman-teman belum paham Masih bingung ulangi lagi Jadi, biar lebih paham Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa bantu saya untuk share Video ini ke media sosial mana saja Sebanyak-banyaknya Jangan lupa like dan komentar Kalau ada pertanyaan Maupun ada Mau sharing boleh ya Silahkan tulis saja gratis Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton